Hai sensor sidik jari untuk absensi sensor sidik jari untuk absensi karyawan yang menggunakan sidik jari ya data yang disimpan pada e-prom internal audio pada proyek ini hanya 10 karyawan saja jadi data yang disimpannya hanya 10 tapi jika Anda ingin menambahkan lebih banyak juga bisa kemudian alat yang digunakan adalah yang pertama yaitu tentu saja Arduino Unobot kemudian sensor fingerprint FPM 10 yang ketiga adalah modul RTC DS1307 kemudian kebazir 5V ya buzzer aktif Hai selanjutnya LCD 2x16 Oke nah seperti itu untuk alat-alatnya kemudian seperti biasa Anda tinggal download saja file di deskripsi nah ini menggunakan file apa winter nanti tinggal ekstrak saja handwinnernya nah dengan passwordnya jangan lupa passwordnya Fahmi Hai proyek apa proyek oke oke nah ini sudah diekstrak seperti ini nanti disini disediakan ya program file-nya sama skematik protesnya juga kemudian dan ada file hacknya nah ini bentuk file hacknya ada disini ya jadi Anda tinggal mencoba langsung ke simulasi protes kita akan coba langsung ke simulasi protesnya ini skematik protesnya ada disini ya tinggal klik aja jauh terus di dua kali nah nanti muncul ini ya selanjutnya kalau sudah muncul seperti ini tinggal klik saja file hack ya fingerprint cpp.hack oke nah ini yang sebenarnya ini masukkan yang ini masukkan yang ini kemudian open kemudian oke ya seperti itu ini tinggal jalankan Hai 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 nah ini nanti muncul seperti ini absensi karyawan dengan sidik jari Hai karena di simulasi proteus belum terhubung dengan sensor ya akan otes koneksi akan terjadi error tapi kalau untuk kenyataannya nanti kalau sudah di Hai kalau sudah disolder terakhir ke fingerprintnya nah ini untuk kaki pin kaki pin nomor 3 kaki pin tiga adalah untuk ke R kabel 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 putih ya kemudian untuk pin empatnya itu ke kabel hijau sedangkan untuk pin merah itu 5 volt dan untuk pin hitam itu adalah negatif atau ground tibu nggak akan terjadi error nanti kalau sudah selesai nah nanti tampilannya tampilannya akan menjadi seperti ini nanti tampilannya akan menjadi seperti ini absensi karyawan dengan sidik jari kemudian kalau selanjutnya tes koneksi oke absensi karyawan letakkan sidik jari oke nah ini karyawan dengan dibawahnya adalah tampilan jam dan tanggal Hai nah baik nah seperti ini karena ini karena ini belum kalau disimulasi belum terkoneksi dengan sensornya ya baik demikian dari saya tinggal surat aja di bawah deskripsi untuk file-nya oke 3 5 6 8 8 9 10 11